Oke, jadi kenapa HOK ini bakal lebih cuan dari Mobile Legends? HOK bisa melampaui Mobile Legends itu kenapa guys? Udah jelas karena price poolnya, 10 juta dolar yang tahun kemarin ya. 10 juta dolar. Kita bandingkan sama Dota. Dota bahkan tahun kemarin itu cuma 3,4 juta dolar. Bayangkan, 3,4 juta, sama 10 juta. Ini MOBA analog loh ya. MOBA analog dari Cina ya. Yang ketiga kita jelas bandingkan sama Mobile Legends ya. Itu 900 ribu ya M-seriesnya terbaru nih. 900 ribu bandingkan semuanya sama ini tahun kemarin. Dan tahun ini bakalan jadi 15 juta dolar ya. Sama ada yang World Cup, Esports World Cup itu 3 juta dolar. Tapi yang paling gede ini sama yang tahun 2024. The International nya HOK itu 15 juta dolar guys. Jadi gak heran kalau tim-tim ML itu pada melebarkan sayapnya ke HOK ya. Jadi ini akan jadi game yang paling cuan untuk... Paling gak satu tahun pertama lah. Satu tahun pertama setelah dia rilis di 20 Juni. Oke? Jadi gak ada salahnya kita ikut kompetisi ya di tahun pertama. Kalau di tahun kedua ampas yaudah. Kita tinggal aja ya kan. Kita cari game yang cuan yang lainnya. Nah gitu guys. Gue kayaknya bakalan review-review tips and trick juga dari hero-hero HOK yang terbaru ini. Oke? Karena cukup beda. Ada yang sama juga sama MLBB. Jadi kita gas aja. Tahun pertama HOK. Kalau ampas ya. Kalau tahun kedua ampas ya gak apa-apa. Yang penting tahun pertama kita gasin. Hmm.